Setelah itu, Ding Dali memaksa ingin pergi ke Istana Sekte Iblis untuk menyelamatkan Yu Er Namun Chen Erh melarangnya Karena misi mereka saat ini menemukan ketiga pedang legendaris Dan Chen Erh mau Ding Dali mementingkan misi mereka terlebih dahulu Ia pun meminta maaf kepada Ding Dali atas Namazi yang telah membunuh Zheng sebelumnya Namun di sini, Ding Dali keras kepala dan tidak mau mendengarkan perkataan mereka Dan tetap ingin menyelamatkan Yu Erh di Istana Sekte Iblis Chen Erh terus memaksa Ding Dali untuk ikut bersama mereka Untuk menemukan satu pedang lagi Zi juga meminta maaf atas tindakannya Namun Ding Dali mengatakan ia tetap dendam kepada Zi Dan suatu saat nanti ia akan membalaskan dendam kematian Zheng kepadanya Singkatnya, mereka pun melanjutkan perjalanan Dan akhirnya mereka pun tiba di sebuah desa Terlihat desa itu seperti tak berpenghuni Yang ditinggal oleh rakyat di sana Di sana mereka tak sengaja mendengarkan Seseorang memainkan kecapi Yang ternyata orang memainkannya adalah Suyin Yang saat ini masih hidup Belum diceritakan alasan ia menyembunyikan kematiannya kepada Jing Wo Setelah itu, mereka pun bertemu dengan Suyin di sana Suyin menceritakan kalau desa itu telah diserang oleh pedang kegelapan Yang terlepas dari segelnya Dan menyerang warga desa Maka dari itu, desa tersebut tidak berpenghuni Suyin akan membantu mereka untuk mendapatkan pedang tersebut Dan meminta mereka untuk tinggal di sana beberapa hari lagi Agar mereka bisa beristirahat sejenak Di lain sisi, terlihat Yu'er saat ini telah dipenjara Dan dijaga ketat oleh Reki Yu'er pun mencoba merayunya Agar Reki mau melepaskan dirinya Reki pun sesaat termakan rayuan Yu'er Dan membawa ia jalan-jalan sebentar Sambil terikat rantai di kedua leher mereka Di kolam darah Mereka melihat pedang yang hendak digunakan oleh Jing Wo Untuk menyerang Gunung Zu Mendengarkan hal itu Yu'er menjadi khawatir kepada Ding Dali Yu'er sesaat langsung mengambil pedang tersebut Dan memotong rantai di lehernya Reki berusaha merebut pedang itu Dan mengembalikan ke tempat asalnya Sedangkan Yu'er berhasil kabur dari sana Ia pun berlari Dan tak sengaja memasuki sebuah ruangan Di sanalah Yu'er tak sengaja melihat kenangan Jing Wo Di batu ingatan Dari sinilah Yu'er akhirnya mengetahui Kalau Suyin Orang yang selalu membantunya Merupakan ibu kandungnya sendiri Ia pun menangis setelah mengetahui kebenaran tersebut Di lain tempat Zee mencoba merayu Chen'er Dan mengajaknya untuk bersetubuh Saat sedang ciuman Chen'er sesaat menghentikannya Karena ia menganggap Zee Bukan seperti orang yang ia kenal Ia pun tak bisa melakukan hal tersebut Dan pergi dari sana Di luar ia bertemu dengan Ding Dali Dan ia menceritakan Akhir-akhir ini Sikap Zee berubah drastis kepadanya Ia merasakan Semakin Zee baik Dan dekat dengan dirinya Semakin ia mencurigainya Ding Dali berusaha meyakinkan Chen'er Mungkin saja apa yang dilakukan Zee Semata-mata karena ia mencintainya Dan tidak usah berpikiran negatif kepada Zee Singkat cerita Mereka semua melanjutkan perjalanan Dan Suyin menuntun mereka Hingga ke sebuah goa Ia keseluruhan Tanjung berada Sekirat 20,000 Kampangan di mange maan Untuk bertahan Yai Saya mudah Dari Mulung Sam 95 Terlihat di sana terdapat seseorang yang merupakan perwujudan dari pedang kegelapan Zee menjelaskan kalau mereka dari Gunung Zoo yang hendak mengumpulkan tiga pedang suci untuk melawan sektor iblis. Chen Er dan Yun memperlihatkan kedua pedang suci yang sudah berhasil mereka dapatkan. Melihat itu semua, pria di sana pun berbaik hati akan memberikan pedang kegelapan kepada Zee dan seketika ia pun berubah wujud dan berubah menjadi pedang Setelah itu di saat mereka hendak turun gunung tiba-tiba Yu Er datang dan langsung menyerang Su Yin Yu Er mengatakan kalau Su Yin yang berada bersama mereka itu adalah yang palsu dan Su Yin yang asli ada bersama dengannya Ternyata itu semuanya benar dan wanita di sana adalah Mawar yang sedang menyamar Disinilah, Yu Er mengatakan kalau Su Yin adalah ibu kandungnya Makanya ia tahu mana Su Yin yang asli dan yang palsu Hal tersebut membuat Mawar sangat terkejut Mawar yang terkejut seketika mengambil pedang kegelapan dan ia pun merebutnya dari Zee Ia pun menggunakan pedang tersebut untuk melawan mereka Tak lama kemudian seseorang datang ke sana dan menyerang Mawar Ternyata pria itu merupakan jelmaan penjaga dari pedang kegelapan tersebut dan petarungan pun terjadi Sesaat, Mawar terluka dan terpojok Merasa dirinya telah kalah ia pun lari dari sana dan meninggalkan pedang kegelapan Di sana, Yu Er melihat Su Yin yang merupakan ibunya itu telah hilang dari sana dan menyerang Mawar Ia pun berusaha mencari ibunya tersebut namun tidak ketemu Ding Dali datang menghampirinya dan menanyakan apakah Su Yin ibu kandung Yu Er atau tidak Yu Er berkata kalau ia melihat ruangan ayahnya dan melihat batu ingatan milik Jing Wo dan disanalah ia mengetahui kalau Su Yin memang merupakan ibu kandungnya Setelah ia bercerita Ding Dali menjanjikan kalau ia akan membantu Yu Er bisa kembali bersama dengan ibunya dan membuat Jing Wo menjadi sadar kembali Kini jelmaan pedang kegelapan berubah menjadi pedang terlihat pedang tersebut menjadi kecil dan saat ini Z yang memegang barang tersebut Singkat cerita Yu Er menemui ayahnya di perbatasan disana Yu Er sangat marah kenapa Jing Wo menyibunyikan identitas Su Yin yang merupakan ibunya Jing Wo berkata ia melakukan itu karena sebenarnya Su Yin telah lama meninggal dan yang Yu Er lihat itu bukanlah Su Yin melainkan roh Su Yin yang bergentayangan alasan ia menjadi jahat karena ia ingin mendapatkan batu merah padam karena dengan benda tersebut nantinya dapat membuat Su Yin benar-benar menjadi hidup kembali namun saat ini Jing Wo masih belum mau menceritakan kalau ia menginginkan batu itu untuk menyelamatkan Su Yin sesaat Yu Er pun menjadi marah karena Jing Wo selalu saja mencelakai Ding Dali ia pun bertanya alasan ayahnya ingin mengincar Ding Dali namun tetap saja Jing Wo tidak mau menjawab segala pertanyaan dari Yu Er di lain sisi mereka yang hendak pergi tiba-tiba Chen Er dirasuki oleh jiwa kegelapan dari penjaga goa tadi Ding Dali yang hendak membantunya justru didorong hingga jatuh dari tebing hal tersebut membuat Jing Wo juga ikut terluka karena sedari awal Nadi milik Jing Wo dan Ding Dali telah terhubung satu sama lain yang dimana apabila Ding Dali terluka ia pun juga ikut terluka singkatnya di saat malam Ding Dali yang terluka meniup seruling itu yang membuat Yu Er mengetahui lokasinya saat ini namun disana anggota sekter iblis juga mencari Ding Dali Yu Er pun dengan cepat membawa Ding Dali pergi dari sana setelah cukup aman Yu Er mencoba menyembuhkannya namun luka di tubuh Ding Dali tidak bisa sembuh karena batu merah padam saat ini membuatnya terluka sesaat Ding Dali mengatakan ia bisa disembuhkan asalkan ia berhasil mendapatkan pedang peminum darah karena dengan pedang itu ia dapat mengendalikan kekuatan batu merah padam di tubuhnya sesaat Yu Er berkata kalau pedang yang dicari oleh Ding Dali berada di istana sekter iblis maka dari itu ia pun berencana membawa Ding Dali ke sana singkatnya Ding Dali telah dibawa ke istana sekter iblis disana ia bertemu dengan Reki Reki sangat marah melihat Yu Er membawa Ding Dali Yu Er memohon kepadanya untuk menyelamatkan Ding Dali agar bisa bertahan hidup karena Ding Dali membutuhkan pedang peminum darah untuk menekan batu merah padam di tubuhnya mendengarkan hal itu Reki bersedia membantunya namun dengan satu syarat yaitu Yu Er harus melupakan sekaligus meninggalkan Ding Dali kalau tidak Reki tidak akan mau membantunya akhirnya Yu Er mau tidak mau menyetujui persyaratan tersebut karena saat ini yang terpenting baginya adalah keselamatan Ding Dali di lain sisi info mengenai Ding Dali berada di istana sekta iblis telah diketahui oleh Jing Wu tentu saja hal tersebut membuatnya menjadi marah karena Yu Er hendak mencuri pedang peminum darah untuk kesembuhan Ding Dali tak lama kemudian Mawar datang ke sana ia menanyakan apakah Su Yin merupakan istri Jing Wu atau bukan tentu saja Jing Wu membenarkan hal tersebut di sana mawar memohon agar Jing Wu melupakan Su Yin namun hal tersebut tidak mungkin bisa dilakukan oleh Jing Wu karena alasan ia menjadi jahat karena ingin mengambil batu merah padam agar bisa membuat Su Yin hidup kembali mawar seketika menjadi marah karena dirinya selama ini dimanfaatkan oleh Jing Wu dan Jing Wu tidak pernah mencintainya setelah mengetahui semua kebenaran tersebut ia pun menyerang Jing Wu dan pertarungan pun terjadi di sana yang baik melakukan yang baik tidak mungkin terus di sana yang baik terjadi di sana yang baik yang baik jadi tentu saja sehat yang baik Sesaat mawar terluka Akibat terkena serangan dari Jingwo Dan ia pun menjadi sekarat Sebenarnya Jingwo tidak berniat membunuhnya Dan terlihat ia juga bersedih Melihat mawar yang sekarat Dan pada akhirnya Mawar mehembuskan nafas terakhir Dan tewas diperlukan Jingwo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Singkat cerita Dingdali saat ini berhasil disembuhkan Menggunakan pedang peminum darah Yang saat ini berada di tubuhnya Dan setelah itu Ia pun dirawat oleh Yur Yang ternyata Janji yang dibuat yang dibuat oleh Yur Dan dia berhasil disembuhkan Apabila Dingdali sudah berhasil disembuhkan Yur harus menikahinya Yur pun tak bisa berbuat apa-apa Selain menyetujui perjanjian tersebut Namun disini Yur meminta waktu Dan ia ingin mengantar Dingdali Keluar dari istana sekte iblis Singkatnya Yur pun mengantar Dingdali keluar dari sekte iblis Dan ia berjanji akan mencari Dingdali Apabila urusan ia disana telah selesai Namun disini Yur belum menceritakan Kalau ia sudah memenuhi janji Untuk menikah dengan Reki Agar Dingdali bisa selamat Kini Dingdali telah pergi Dan Reki ingin segera menikah dengan Yur Namun terlihat Yur seperti belum ikhlas menikah dengannya Sesaat Jingwo datang kesana Dan hendak membawa Yur Reki pun tak ambil diam dan menyerangnya Namun ia dengan mudah dikandalkan oleh Jingwo Setelah itu Jingwo sangat marah Karena Reki memberikan pedang Peminum darah kepada Dingdali Jingwo seketika menyerangnya Dan langsung membunuh Reki di tempat Yur yang melihat itu tak bisa berbuat apa-apa Disana Jingwo mengatakan Yur telah melakukan tindakan yang salah Dengan membiarkan Dingdali kembali ke Gunung Zhu Sambil membawa pedang peminum darah Karena ia memastikan Nyawa Dingdali akan terancam di luar sana Karena cepat atau lambat Ia yakin Akademi Gunung Zhu Akan berebut mengambil pedang peminum darah Di tubuh Dingdali Yur hanya bisa merasa heran Dengan perkataan ayahnya tersebut Terima kasih telah menonton